Intro Sob, selamat datang di Bank Bill TV Kali ini gue akan review Salah satu aplikasi musik streaming Yang populer saat ini Yaitu Zoops Check it out Ketika kita mau buka Aplikasi ini Kita akan diminta untuk login Kita bisa menggunakan Login via WeChat Atau via Facebook Untuk login via WeChat Kita harus mempunyai akun terlebih dahulu Kalau untuk Facebook Pasti kalian mempunyai Akunnya Oke Tinggal klik login Facebook Klik OK Selanjutnya kita akan di Akan ada opsi Yaitu personalisasi jukebox kamu Kita pilih Pilih Bahasa Indonesia Maka bila kalian menyukai Bahasa Inggris Silahkan gunakan Bahasa Inggris Ya kita sudah masuk ke aplikasinya Sudah masuk ke aplikasinya Di paling atas terdapat Tombol Browse Yaitu kita mengetikan lagu Nama artis Judul album Atau Judul playlistnya Di sana ada 4 tab Yaitu artis Playlist MP Dan radio Ya kita mulai dari search Di sini kita bisa tuliskan Judul lagu Atau apapun Misal gue tulis Gigi Di sini akan tertulis Gigi Baik itu Judul single Nama artis Atau albumnya Ya Selanjutnya Artis Di sini artis Terdiri dari Artis US dan Europe Artis Indonesia Dan artis Asia Kalian tinggal pilih saja Selanjutnya Jika ada ke playlist Di sini lengkap Mulai dari Pop Klasik Rock Dan lain-lain Bila kalian mengunjungi musik IDM Kalian tinggal klik saja Ya Di tab MV Di sini adalah Video Music Kalian tinggal Klik-klik saja Video lokal Atau video internasional Atau video internasional Kita tinggal klik saja Maka Videonya akan keluar Kita tinggal Tonton Ya ke radio Kita masuk ke radio Radio itu seperti biasa Cuma Kita bisa Menggunakan Kategorinya Tinggal kita klik saja Maka akan sesuai dengan Apa yang mau kita dengar Ya di sana juga ada Top chart Itu yang sedang Sending topik Baik dari internasional Indonesia Indonesia Dan lain-lain Dan lain-lain Kemudian juga ada new release Yaitu lagu single Atau satu album Yang baru dirilis Pastinya Untuk Duke Upstate Itu adalah Artikel Artikel mengenai Program Duke Dan lain-lain Pastinya tentang Music Cheeks out Tategori playlist juga Sama Misalnya ada Gator dan lain-lain Kita masuk ke bagian Setting Yaitu Di situ tertulis Username kita Dan di situ juga tertulis Beli PIP Atau tukarkan PIP Sebab kita ingin membeli Ada juga PM Private Message Ini itu Dari Sesama Pengguna Ada PMI juga Bisa kita pilih Tapi kita download dulu Ya Lanjutnya ada Efek DTS Ya Di link akun Di sini Tersedia Ada ID WeChat Akun Facebook Dan email Kita bisa Link Kita mau Akun WeChat Kita tinggal Link Karena gue Register dengan Akun Facebook Jadi otomatis Di sana Sudah tertulis Facebook gue Apabila Kalian punya email Atau Login lewat email Kalian bisa Linking Accountnya juga Bahasa Bahasa yang dapat kita pilih Ada dua Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Next Kualitas Streaming Kualitas Streaming Yaitu Ada Lima Yaitu Menggunakan dari Rendah Standar Medium High Dan High Fife Khusus untuk Free Kita bisa Mengubah Dari rendah Standar Sampai Medium Saja Tapi Kalau kita Menggunakan yang Versi VIP Kita bisa Menggunakan yang High Atau High Fife Yang otomatis Kualitasnya Lebih bagus Besok Pastinya Lebih Cernih Juga Penyimpanan Musik Bisa di Internal Storage Atau SD Card Tangan Zub Versinya Berapa Terus Iya Disini Ada Fitur V-Station Yaitu Fitur Live Streaming Apabila Ada Dari Artis Apa Dari Isbuk Nya Itu Sedang Live Kalian Bisa Bergabung Jadi Tiga Klik Saja Oke Sekian Review Review Dari Gue Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Di Comment Jangan Lupa Like Video Ini Bila Suka Share Video Ini Ke Sosmed Kalian Apabila Kalian Belum Subscribe Silahkan Subscribe Untuk Video Yang Pastinya Menarik Selanjutnya See you And And We See you See you Terima kasih.